Halo selanjuran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal School yang rilis di tahun 2008. Gimana alur ceritanya kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan rombongan pasukan militer Rusia yang sedang menuju ke gudang militer Amerika. Ketika berada di gerbang masuk area, tanpa pikir panjang mereka langsung menghabisi para penjaga. Sesampainya di gudang militer Amerika, Mereka mengeluarkan Sandra, yaitu seorang agen OSS Amerika bernama Meg dan juga seorang profesor arkeologi sekaligus agen dan tentara Amerika bernama Indiana Jones yang dipanggil Dr. Jones. Sesaat kemudian, seorang wanita pemimpin pasukan Rusia bernama Irina memaksa Dr. Jones untuk memasuki gudang militer dan mencarikan peti kemas berisi jasad yang dimumikan. Karena Irina mendapatkan informasi bahwa 10 tahun yang lalu Dr. Jones adalah salah satu anggota tim yang memeriksa peti kemas itu. Mendengar itu, Dr. Jones pun tahu peti apa yang dimaksud oleh Irina namun dia tidak tahu peti itu ditaruh di bagian mana. Tetapi Dr. Jones ingat jika peti itu memiliki medan magnet yang cukup kuat sehingga dia menggunakan serbuk mesiu untuk menemukannya. Di situ Dr. Jones melemparkan serbuk mesiu dan tidak disangka serpian serbuk mesiu itu terbang ke satu arah. Dengan segera mereka mengikuti arah serbuk mesiu itu dan sampailah mereka ditumpukan peti bagian dalam gudang. Untuk memastikannya, Dr. Jones mengamburkan isi peluru shotgun dan tidak disangka peluru-peluru itu seperti tertarik ke bagian dalam tumpukan peti. Dari situlah akhirnya mereka menemukan peti kemas yang dimaksud. Saat dibuka, ternyata peti itu berisi serpian puing dan potongan jasad bermagnet yang dibekukan di dalam pembungkus. Di saat itulah Dr. Jones memukul salah satu pasukan Rusia dan berhasil merebut dua senjata untuk dia dan Meg. Lalu Dr. Jones menodongkan senjata itu kepada Irina. Tetapi tidak disangka Meg justru menodongkan senjatanya ke Dr. Jones dengan mengatakan jika dia telah dibayar oleh tim Irina yang artinya ternyata Meg telah berhianat demi uang. Wasu! Tetapi Dr. Jones tidak ingin menyerah begitu saja. Di situ Dr. Jones menjatuhkan senjatanya dan tertembaklah kaki salah satu pasukan Rusia yang tidak membuatnya panik. Kesempatan itu dipakai Dr. Jones untuk kabur dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di situ Dr. Jones berhasil merebut mobil dan menjatuhkan Irina. Tetapi tidak lama mobil Dr. Jones bertabrakan dengan mobil musuh namun dia berhasil memanjat ke atas dan kembali berlari. Sesaat kemudian seorang kolonel Rusia bernama Dovsenko berhasil menangkap Dr. Jones namun mereka terjatuh ke ruang peluncuran kendaraan cepat militer. Di situ Dr. Jones berayun lalu menendang Dovsenko hingga Dovsenko terhempas ke ruang operator dan tanpa sengaja mengaktifkan sistem peluncuran. Saat perhitungan mundur peluncuran dimulai, mereka berdua bertarung di atas kendaraan itu. Hingga pada akhirnya kendaraan itu pun meluncur sangat cepat dengan membawa Dr. Jones dan Dovsenko. Ganteng gak tuh muka. Beberapa saat kemudian kendaraan itu pun berhenti di ujung rel dan terlihat Dovsenko pink sampah. Kesempatan itu dipakai Dr. Jones untuk segera bersembunyi dan tidak ketahuan. Keesokan harinya, Dr. Jones tiba di sebuah pemukiman namun anak buah Irina juga berkeliling di tempat itu menggunakan mobil untuk mencari Dr. Jones. Saat Dr. Jones memasuki salah satu rumah untuk meminta tolong, betapa kagetnya dia kena prank karena penghuninya bukan manusia melainkan hanya Manequin. Tidak hanya itu, semua penduduk pemukiman itu pun juga hanya Manequin. Ternyata tempat itu adalah pemukiman buatan untuk percobaan misil dan terdengarlah pengumuman jika sebentar lagi tempat itu akan diledakan. Dengan sangat panik, pasukan Rusia segera pergi dari situ. Yang konyolnya Dr. Jones malah pengen numpang tapi tetap ditinggal. Udah amat dah selamatkan diri masing-masing pak. Setelah dicuekin pasukan Rusia, Dr. Jones segera memasuki rumah yang kemudian dia berlindung di dalam kulkas dan... Pada akhirnya tempat itu pun diledakan dan tidak disangka kulkas yang dimasuki Dr. Jones tadi terlempar jauh sehingga dia pun selamat. Setelah semua kejadian itu, entah gimana ceritanya kini Dr. Jones telah berada di pangkalan militer Amerika. Disitu Dr. Jones diinterogasi oleh dua anggota FBI. Dia pun menceritakan tentang apa yang sudah terjadi sebelumnya, termasuk Meg yang telah berkhianat. Selain itu, dari perbincangan mereka diketahui jika ternyata Dr. Jones benar-benar baru tahu tentang isi peti kemas yang telah berhasil dibawa Irina. Karena 10 tahun yang lalu saat ditunjukkan peti kemas itu, Dr. Jones dilarang mengetahui isinya. Sesaat kemudian datang rekan Dr. Jones yaitu General Ross. Disitu General Ross memberikan informasi tentang Irina. Diketahui jika Irina adalah salah satu pemimpin militer Rusia. Dan saat ini Irina berambisi mencari artefak yang memiliki kemampuan besaikis untuk militernya. Nah, semua pembahasan pun selesai sampai disitu. Namun kini Dr. Jones akan menjadi perhatian FBI karena dia dicurigai akan berkhianat seperti Meg. Beberapa hari kemudian, Dr. Jones ingin pindah ke kota lain dengan menaiki kereta api. Namun tiba-tiba datang seorang anak muda memakai sepeda motor meminta Dr. Jones untuk turun. Karena ada hal penting yang ingin dia beritahukan terkait sahabat Dr. Jones bernama Dr. Oxley. Pada akhirnya mereka pun melanjutkan pembicaraan di sebuah kafe. Dan anak muda itu memperkenalkan dirinya dengan nama Matt Williams. Setelah itu mereka berbincang yang dimana Matt memberitahukan jika Oxley lah yang selama ini membantu sang ibu merawat dirinya semenjak ayah Matt meninggal dunia. Kemudian Matt mengatakan jika 6 bulan yang lalu ibunya menerima surat dari Oxley yang saat itu berada di Peru. Isi surat itu memberitahukan jika Oxley telah menemukan sejenis tengkorak kristal dan dia ingin membawanya ke tempat bernama Akator. Mendengar itu membawa Dr. Jones sedikit tidak percaya. Karena yang dia tahu Akator adalah kota mitos di Amazon yang sudah hilang ribuan tahun yang lalu. Menurut legenda, tengkorak kristal itu dicuri dari Akator di abad ke-15 dan siapapun yang mengembalikannya ke kuil Akator akan diberikan kekuatan. Kemudian Matt memberitahukan lagi jika ibunya mendapat kabar bahwa Oxley sudah gila dan sedikit pikun. Sehingga ibunya pergi ke Peru untuk mencari Oxley namun Oxley lebih dulu diculik suatu kelompok bersenjata. Lalu beberapa hari kemudian ibunya juga diculik oleh kelompok yang sama. Tetapi sebelum diculik Oxley telah menyembunyikan tengkorak kristal itu di suatu tempat. Namun belum ada yang bisa menemukannya karena saat ditanya Oxley hanya seperti orang linglung. Lalu dua minggu yang lalu sang ibu menelpon Matt dan memberitahukan jika ia berhasil kabur tetapi kelompok itu masih mengejarnya. Melalui telepon itulah sang ibu memberitahukan jika dia menemukan catatan Oxley yang berisi teka-teki tempat disembunyikannya tengkorak kristal. Namun sang ibu tidak mengerti sama sekali. Oleh karena itu sang ibu mengirimkan catatan itu kepada Matt dan menyuruh Matt untuk memberikannya kepada Dr. Jones. Setelah Matt memberikan catatan itu kepada Dr. Jones, datang para anak buah Irina ingin meminta catatan itu. Namun tiba-tiba saja Matt memukul salah satu pengunjung kafe yang sedang nongki bersama anggotanya yang kemudian teman orang itu membalas namun ternyata anggota geng motor Matt juga berada di situ. Pada akhirnya terjadilah perkelahian antar geng yang dimana hal itu dijadikan kesempatan oleh Matt dan Dr. Jones untuk kabur menggunakan sepeda motor milik Matt. Para anak buah Irina pun mengejar mereka berdua menggunakan dua mobil. Di tengah pelarian, Dr. Jones ditarik masuk ke dalam mobil oleh anak buah Irina namun dia berhasil keluar lagi dan kembali menaiki motor Matt. Matt terus mengecoh para anak buah Irina dengan cara memasuki gedung kampus. Lalu satu mobil anak buah Irina menabrak patung yang ada di kampus itu hingga membuat kepala patung itu copot. Belum selesai sampai di situ, mobil anak buah Irina yang satu lagi pun datang sehingga Matt kembali menancap gas motornya yang kemudian Dr. Jones mengarahkan Matt masuk ke dalam perpustakaan. Pada akhirnya Matt dan Dr. Jones berhasil lolos dari kejaran para anak buah Irina. Sesampainya di kantor, Dr. Jones mencoba untuk memecahkan teka-teki dari catatan Oxley yang pada akhirnya Dr. Jones menemukan jawaban jika Oxley menyembunyikan tengkorak kristal itu di makam Orellana yang berlokasi di Peru. Singkat cerita, di suatu malam Dr. Jones dan Matt telah sampai di makam Orellana. Di makam itulah mereka berdua mulai mencari tengkorak kristal yang disembunyikan oleh Oxley. Namun di tengah pencarian, tiba-tiba saja mereka diserang oleh dua penjarah makam yang sangat lincah. Dua penjara itu terus menyerang sambil memasuki lubang-lubang sehingga membuat mereka sulit untuk ditangkap. Ditambah lagi satu penjara itu meniupkan sumpit beracun namun untung saja Matt berhasil menangkisnya menggunakan skop. Ketika satu penjara itu berada di atas dan ingin meniupkan sumpitnya lagi, tiba-tiba Dr. Jones muncul dari bawah dan langsung meniup sisi sumpit sebaliknya sehingga peluru sumpit beracun itu pun mengenai mulut penjara itu sendiri. Kemudian penjara satunya menyerang Matt namun Dr. Jones menondongkan pistolnya sehingga membuat penjara itu ketakutan dan akhirnya kabur. Walah kenapa gak dari tadi sih Pak John, Pak John. Setelah selesai mengurus para penjara, Dr. Jones dan Matt pun melanjutkan pencarian tengkorak kristal. Dengan mengingat catatan Oxley, Dr. Jones berhasil membuka jalan-jalan rahasia yang ada di pemakaman itu. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di bagian bawah tempat pemakaman. Di situ mereka menemukan jenazah manusia berusia ratusan tahun yang memakai zirah dan terbungkus sesuatu. Di sekitar jenazah itu juga terdapat banyak perhiasan termasuk emas. Ketika Dr. Jones mendekatkan kepingan emas itu ke jenazah, tiba-tiba saja emas-emas itu tersedot masuk ke dalam zirah jenazah itu padahal emas tidak bermagnet. Dengan segera mereka mengangkat jenazah dan tidak disangka, Dr. Jones menemukan tengkorak kristal yang tersimpan di balik jenazah itu. Ternyata disitulah Oxley menyembunyikannya selama ini. Di situ Dr. Jones dan Matt sempat terkejut karena tengkorak kristal itu seperti mempunyai kekuatan magis, yang dimana tengkorak itu mampu menarik benda-benda seperti logam dan emas. Dari situlah Dr. Jones percaya jika tengkorak kristal itu benar-benar berasal dari Akator. Namun ketika mereka akan pergi dari makam dengan membawa tengkorak kristal itu, tidak disangka pasukan Rusia sudah menunggu mereka yang pada akhirnya Dr. Jones dan Matt pun ditangkap. Dr. Jones dan Matt dibawa ke Ilha Aramaka yang lokasinya dekat dengan Amazon. Di situ Dr. Jones didudukan di sebuah kursi dalam tenda, namun tangan dan kakinya digunci. Kemudian Irina memasuki tenda dan memberitahukan kepada Dr. Jones jika dia telah menemukan jasad makhluk asing yang sudah mati. Jasad itu terlihat seperti alien dan berwarna hitam. Setelah memberitahukan hal itu, Irina meminta anak buahnya untuk membawa seseorang masuk ke dalam tenda yang ternyata adalah Oxley. Namun saat ini Oxley seperti tidak mengenali Dr. Jones dan terlihat jika Oxley seperti orang tidak waras yang hanya mengucapkan kata-kata aneh lalu keluar lagi dari tenda. Tidak lama kemudian Irina menaruh tengkorak kristal tepat di hadapan Dr. Jones dan meminta Dr. Jones untuk menatap mata tengkorak kristal itu. Namun ketika Dr. Jones menatapnya, tengkorak kristal itu seperti memberitahukan sesuatu ke Dr. Jones tetapi semakin lama kesadaran Dr. Jones mulai menghilang yang akhirnya tengkorak kristal itu pun ditutup kain. Setelah kondisi Dr. Jones kembali normal, Irina meminta Dr. Jones untuk menunjukkan jalan ke Akator namun Dr. Jones meminta untuk berbicara dengan Oxley terlebih dahulu dan Irina pun menyetujuinya. Namun sebelum itu Irina mengeluarkan satu sandra lagi yaitu mantan kekasih Dr. Jones yang bernama Marion. Melihat Marion sempat membuat Dr. Jones senang, namun dia tidak menyangka jika ternyata Marion adalah ibu mat. Mengetahui hal itu membuat Dr. Jones terkejut tetapi Irina memotong pembicaraan mereka dan meminta Dr. Jones untuk kembali fokus pada misi. Ketika Dr. Jones berbicara dengan Oxley, Dr. Jones tidak mengerti perkataan Oxley karena Oxley hanya berbicara seperti orang ngelantur. Tetapi Dr. Jones menyadari jika tangan Oxley bergerak seperti sedang menulis sesuatu. Dengan segera Dr. Jones meminta kertas dan pulpen yang kemudian Dr. Jones menaruh pulpen itu di tangan Oxley. Dan benar saja terlihat Oxley menggambarkan sesuatu di kertas yang dipegang oleh Dr. Jones. Setelah Oxley selesai menggambar, Dr. Jones menyadari jika gambar itu adalah sebuah petunjuk untuk menuju ke Akator. Di saat Dr. Jones dan Irina membahas gambaran Oxley, tiba-tiba saja Matt memukul salah satu pasukan Rusia dan membalikan meja. Yang kemudian Matt mengajak Marion, Oxley, dan Dr. Jones untuk segera kabur. Beberapa saat kemudian mereka bersembunyi di tengah hutan dan tidak ketahuan oleh tim Irina. Disitu tiba-tiba tubuh Dr. Jones dan Marion terhisap pasir. Tetapi kata Dr. Jones itu bukanlah pasir hisap, melainkan tanah longsor. Dengan segera Matt pergi mencari sesuatu untuk menarik mereka berdua sedangkan Oxley hanya berdiam diri saja. Hehehe, beleng. Melihat Oxley yang santui membuat Dr. Jones sedikit geram. Yang kemudian Dr. Jones meminta Oxley untuk segera mencari bantuan seperti Matt dan barulah Oxley bergerak. Selama menunggu Matt dan Oxley, Dr. Jones dan Marion sempat berbincang yang dimana Marion memberitahukan jika Matt adalah anak kandung Dr. Jones. Mendengar itu membuat Dr. Jones terkejut namun obrolan mereka terpotong karena Matt datang dan langsung mengulurkan ular sawah yang dijadikan sebagai tali untuk menarik Marion dan Dr. Jones. Ekstrim cu. Pada akhirnya Dr. Jones dan Marion pun berhasil keluar, namun tiba-tiba tim Irina muncul karena ternyata Oxley meminta bantuan kepada mereka. Bagus! Keesokan harinya mereka pun berangkat untuk mencari lokasi Akator menggunakan beberapa kendaraan militer. Terlihat Dr. Jones, Matt dan Marion dinaikan di mobil yang sama, namun tangan mereka terikat dan dijaga oleh Dovsenko. Di saat itulah Marion memberitahukan Matt jika Dr. Jones adalah ayahnya, tetapi Matt masih belum bisa menerima kenyataan itu yang pada akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka bertiga. Hal itu membuat Dovsenko risih sehingga dia ingin membungka mulut mereka bertiga, namun Dr. Jones dan Matt menendangi kepala Dovsenko sehingga membuatnya pingsan. Kemudian Matt mengeluarkan pisaunya yang dia sembunyikan di dalam celana lalu memberikannya kepada Dr. Jones. Dan Dr. Jones pun berhasil memotong tali pengikat tangannya lalu ia juga memotong tali ikatan tangan Matt dan Marion. Setelah itu Dr. Jones menjatuhkan sang sopir dan kini mobil itu telah diambil alih oleh mereka bertiga. Di situ Dr. Jones meminta Marion untuk mengemudi dan ditemani oleh Matt yang duduk di depan. Kemudian Dr. Jones mengambil RPG lalu menembakannya ke tank yang bertugas membuka jalan. Mengetahui hal itu Irina meminta pasukannya untuk menghentikan tim Dr. Jones. Di saat itu juga Dovsenko terbangun. Namun Dr. Jones, Marion dan Matt telah pindah ke mobil yang lain setelah berhasil menjatuhkan pasukan Irina yang ada di mobil itu. Lalu Irina mencoba untuk menembaki tim Dr. Jones tetapi untung saja tembakan Irina tidak ada yang mengenai mereka. Tidak lama kemudian Dr. Jones melompat ke mobil yang didalamnya ada Matt dan juga Oxley. Namun dia harus menghadapi beberapa pasukan Irina yang ada di mobil itu dengan sesekali memukul Matt. Mobil itu terus melaju lalu melindas batang pohon yang tumbang sehingga membuat para pasukan Irina berterbangan seperti Ang Ribet dan akhirnya jatuh. Sementara itu Matt menemukan pedang Irina yang tersimpan di mobil yang dia naiki saat ini. Di saat itu juga peluru Irina habis yang kemudian dia mencabut pedangnya. Kembali ke Dr. Jones. Setelah mengambil alih mobil dia mencekik Mac. Namun Mac mengatakan jika dia adalah CIA yang menyamar sebagai pengkhianat dan Dr. Jones pun percaya aja. Tidak lama setelah itu anak buah Irina berhasil menaiki mobil dan langsung merebut tengkorak kristal dari tangan Oxley yang kemudian melemparkannya ke Irina. Lalu Dr. Jones memukul anak buah Irina hingga terjatuh dari mobil. Di situ mobil Irina sempat menjauh dari mobil Dr. Jones. Namun Marion dan Matt tidak membiarkannya begitu saja. Ketika Marion mendekatkan mobilnya ke mobil Irina, Matt segera merebut tengkorak kristal itu menggunakan pedang. Lalu pertarungan pedang antara Matt dan Irina pun berlangsung di atas mobil yang melaju. Semakin lama Matt terlihat kewalahan menghadapi Irina. Lalu Dr. Jones menabrak mobil Irina hingga membuat Irina dan Matt sempat bertukar mobil. Menyadari hal itu Marion mengerem mobil secara mendadak hingga membuat Irina terlempar ke depan. Namun Irina berhasil berpegangan pada senjata mobil yang kemudian menembakkannya ke Marion. Tetapi Marion segera menunduk sehingga tembakan Irina tidak mengenai Marion. Karena tidak melihat jalan, Marion pun menabrak mobil yang dinaiki Matt dan membuat Irina beralih ke mobil itu. Di mobil itulah Matt diajar habis-habisan oleh Irina hingga membuat Matt hampir saja terjatuh. Tetapi untung saja Dr. Jones segera mendekatkan mobilnya sehingga Matt pun beralih ke mobil Dr. Jones. Namun ketika Matt berdiri dia justru tersangkut tumbuhan dan harus tertinggal oleh mobil. Namun Matt melihat monyet-monyet yang bergelantungan sehingga dia pun mengikutinya dan bergelantungan seperti Tarzan. Sementara itu Dr. Jones dan Irina saling beradu mobil. Ketika Irina ingin menjatuhkan mobil Dr. Jones ke jurang, Matt muncul menendang Irina dan merebut tengkorak kristal lalu melompat ke mobil Dr. Jones yang kemudian para monyet bermunculan dan langsung mengerumuni Irina. Tahu aja mana yang cewek. Namun tidak lama kemudian mobil Dr. Jones terlompat lalu tersangkut batu dan diikuti oleh mobil Irina yang hampir saja melindas tim Dr. Jones. Ketika dua mobil itu berhenti, muncul banyaknya semut raksasa yang sangat berbahaya sehingga mereka pun segera berlari menuju sungai. Di saat itu juga pasukan Irina datang menggunakan truk yang kemudian Dovsenko melompat dari truk lalu menangkap Dr. Jones dan Oxley. Sedangkan Matt dan Meg ditembaki pasukan Irina namun untung saja Marion datang menggunakan mobil dan langsung meminta mereka berdua naik ke mobil itu. Sementara itu satu pasukan Irina telah menjadi santapan para semut raksasa sedangkan Irina berhasil lolos dengan cara bergantung di pohon. Di sisi lain ketika Dr. Jones dan Dovsenko sibuk bertarung, para semut raksasa semakin mendekat tetapi Oxley segera mengeluarkan tengkorak kristal dan tidak disangka para semut raksasa menjauh dari area tengkorak kristal itu. Selama bertarung, Dr. Jones hampir saja kalah melawan Dovsenko. Namun Dr. Jones mengambil patahan pohon lalu memukulkannya ke Dovsenko berulang kali hingga membuat Dovsenko terjatuh dan harus menjadi santapan para semut raksasa. Tidak lama kemudian Irina dijemput pasukannya dan berhasil ikut di truk sedangkan Dr. Jones dan Oxley juga berhasil menaiki mobil Marion. Di situ pasukan Irina menghentikan truk di pinggir tebing dan segera turun ke sungai menggunakan tali. Sedangkan Marion justru menambah kecepatan hingga membuat mobil melompat dari tebing lalu tersangkut pohon dan tidak disangka mereka berhasil mendarat di sungai dengan selamat. Hehehe, ngeprank gak gitu juga kali, Bo? Namun perjuangan mereka belum selesai. Saat tim Dr. Jones mengikuti arus sungai Amazon, mereka tidak menyangka adanya air terjun sehingga mereka pun jatuh dari air terjun yang sangat tinggi sebanyak 3 kali. Untung saja mereka berhasil keluar dari air dengan selamat. Namun tidak disangka di situ mereka menemukan air terjun yang bentuknya sama persis dengan yang digambar oleh Oxley yang dimana air terjun itu adalah jalan menuju Akator. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera memasuki gua yang ada di balik air terjun itu. Saat tim Dr. Jones menelusuri gua itu, tiba-tiba muncul sekelompok suku penghuni Amazon yang disebut dengan suku Uga. Dengan segera tim Dr. Jones berlari keluar gua dan tidak disangka mereka telah sampai di Akator. Sesaat kemudian, kelompok suku Uga berhasil menangkap tim Dr. Jones. Namun lagi-lagi Oxley mengeluarkan tengkorak kristal sehingga membuat kelompok suku Uga ketakutan. Kesempatan itu dipakai tim Dr. Jones untuk melarikan diri yang kemudian mereka menaiki sebuah bangunan batu yang mereka sebut kuil. Di situ Oxley berkeliling sambil memegangi batu-batu yang berbentuk kepala hingga pada akhirnya dia menemukan sisi batu yang mengeluarkan pasir. Dengan segera mereka melepas kepala-kepala batu itu dengan cara dipukul dengan batu lain. Ketika semua kepala batu itu terlepas, terlihat banyak pasir keluar dari batu yang kemudian empat tiang besar telah menyatu. Lalu tim Dr. Jones terperosok dan jatuh ke dalam kuil yang kemudian mereka menyadari jika tangga berbentuk batu mulai bergerak dan akan menyatu dengan dinding sehingga mereka segera berlari menuruni tangga itu. Hingga sesampainya di anak tangga paling bawah mereka harus terjatuh ke dasar kuil yang sudah digenangi air. Tidak mau berlama-lama mereka pun segera melanjutkan penelusuran tempat itu namun secara diam-diam ternyata sejauh ini Max selalu meninggalkan jejak untuk Irina. Dan benar saja saat ini tim Irina telah sampai di luar kuil Akator yang dimana terlihat jika mereka sudah menghabisi kelompok suku Uga. Kembali ke dalam kuil kali ini tim Dr. Jones telah sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan emas dan berbagai harta lainnya termasuk artefak dari setiap zaman. Melihat itu Max segera mengambili beberapa emas sedangkan Dr. Jones, Oxley, Matt, dan Marion melihat sebuah pintu besar yang di tengahnya tergambar kerangka makhluk asing. Lalu Dr. Jones menempelkan tengkorak kristal tepat di kepala gambar kerangka dan tidak disangka terbukalah pintu besar itu. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan berlapis emas dan juga terlihat 13 kerangka kristal makhluk asing yang duduk di singgah sana mereka masing-masing. Ternyata tengkorak kristal yang selama ini mereka bawa adalah kepala dari salah satu kerangka itu. Ketika Oxley ingin mengembalikan tengkorak kristal itu tiba-tiba Max menodongkan senjata ke tim Dr. Jones lalu Irina muncul bersama pasukannya. Saat memasuki ruangan itu Irina terpukau melihat 13 kerangka kristal yang bagi dia sangat menakjubkan. Kemudian Irina merebut tengkorak kristal itu lalu mendekati kerangka tanpa kepala. Namun tiba-tiba saja tengkorak kristal itu menyatu dengan kerangkanya seperti magnet yang kemudian tidak disangka kerangka itu pun hidup. Setelah itu terlihat Oxley berbicara dengan makhluk asing itu menggunakan bahasa maya yang juga dimengerti oleh Dr. Jones. Saat diterjemahkan oleh Dr. Jones diketahui jika makhluk asing itu ingin memberi hadiah besar kepada mereka. Lalu makhluk asing itu pun menatap mata Irina yang kemudian tiba-tiba saja kuil itu bergetar dan mulai runtuh. Mac yang panik segera keluar ruangan dan ingin pergi dari kuil namun dia tergoda oleh perhiasan yang ada di situ. Sementara itu semakin lama kuil pun mulai berputar dan terlihat benda asing di atas mereka yang mulai membuka portal antar dimensi. Melihat itu, Dr. Jones, Matt, Oxley, dan Marion segera keluar dari ruangan sedangkan Irina tetap berada di ruangan itu bersama pasukannya namun para pasukan Irina mulai tersedot ke dalam portal. Sesampainya di luar ruangan, Dr. Jones mengajak Matt untuk segera pergi namun Matt masih sibuk mengambili perhiasan sehingga pada akhirnya Matt pun tersedot ke dalam portal. Sementara itu Irina mulai diberi hadiah besar yaitu pengetahuan di luar akal sehat manusia yang membuat pikiran Irina tidak mampu menampungnya hingga tiba-tiba saja tubuh Irina terbakar dan akhirnya tersedot ke portal. Kembali ke tim Dr. Jones yang masih terus berusaha keluar dari kuil sesaat kemudian mereka telah berada di suatu tempat yang terdapat mulut lubang besar di atasnya. Lalu air pun menerjang tempat itu namun tidak disangka terjangan air justru membuat mereka naik ke atas dan akhirnya mereka pun keluar dari kuil dengan selamat. Dari atas itulah mereka menyaksikan runtuhnya Akator yang kemudian mereka terkejut melihat pesawat asing atau UFO yang keluar dari dalam tanah lalu terbang dengan kecepatan super. Setelah kepergian pesawat asing itu terlihat Akator pun telah hancur dan membentuk lubang besar yang kini dipenuhi oleh air sungai Amazon. Di akhir cerita beberapa hari kemudian setelah kejadian di Akator terlihat Dr. Jones dan Marion pun akhirnya menikah. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal School yang rilis di tahun 2008. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!